Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan mengikuti petunjuk Allah yaitu beribadah Dan ada orang yang berpaling dari itu dan dia mendapatkan kesengsaraan Hidup dalam kesempitan meskipun kelihatan dia sangat luar biasa Sangat kaya raya Allah katakan Barang siapa yang berpaling dari mengingatku kata Allah Maka untuknya kehidupan yang sempit Allah sudah sebutkan Maka untuknya kehidupan yang sempit meskipun dia kaya raya Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit Pada hari kiamat nanti akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta kata Allah Pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta Orang ini mengatakan Wahai Rabbku, Wahai Tuhanku Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta Sementara dulu di dunia aku pernah Aku bisa melihat Kata Allah Demikianlah Dulu di dunia telah datang ayat-ayat kami Ajakan-ajakan kebaikan Tapi engkau melupakannya Maka pada hari ini pun engkau dilupakan Pada hari kiamat Jadi ada orang jemaah sekalian Orang yang punya harta yang luar biasa Tapi kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah Allah katakan dia dapat kehidupan yang sempit di dunia Memang kelihatan dia Luar biasa kaya raya Tapi kita tidak tahu dia ternyata sedang sengsara hatinya Dia tidak dapatkan kebahagiaan Kebahagiaan yang hakiki jemaah sekalian Adalah ketika kita sujud kepada Allah Kita berbisik ke bumi Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan kita dari langit Allah subhanahu wa ta'ala Itu kebahagiaan yang luar biasa